Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra dari Nuna Sudworking, kita unboxing Power Tools lagi. Oke, ini sesuai permintaan kalian, saya datangkan ya, bor merek Kapusi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Power Kapusi, ini yang 12V ya, di boxnya tertulis Japanese High Quality, kita lihat aja nanti bagaimana ya. 12V, power strong, 2Ah ya, variable speed, lithium power, lalu disini ada beberapa spesifikasinya, voltase 12V, no load speed di 0-350 RPM, dan percepatan nomor 2, 0-1350 RPM, caknya 10mm. Sudah ya, tidak ada apa-apa lagi. Nih, ada hologramnya loh ini. Oke, langsung kita buka ya. Sudah dilapisin box, dilapisin hard case lagi ya. Nah, seperti ini untuk hard case-nya, Kapusi. Kualitasnya biasa-bisa saja, tidak ada yang istimewa. Oke, ini dia yang kita dapatkan dari dalam boxnya, dapat 2 buah baterai, 1 buah charger, buku manual. Di buku manualnya ini, ini sama persis ya, dengan buku manual Borbor Cina pada umumnya ya. Jadi bisa dipastikan ya, ini produk Cina juga, bukan produk Jepang. Lalu ini charger-nya, ini charger-nya juga sama teman-teman, untuk kualitas plastiknya kurang lebih juga sama dengan Borbor Cina pada umumnya. Di sini bisa dilihat, untuk inputnya adalah 100V sampai dengan 240V. Outputnya adalah 45W, 45W ya katanya ya. Nanti kita akan uji, ini nggak bener nih kalau 45W. Soalnya ini ringan sekali ya. Lalu, oh iya ini baterainya ya, baterainya bagus teman-teman. Untuk housingnya ini bagus ya, plastiknya ini tebal, ini bisa dilihat sendiri. Tebal ya untuk plastiknya. Lalu rapih ya, di sini juga ada keterangannya. Meskipun tidak terlalu jelas ya keterangannya ini ya. Lalu ini dia, unit Bornya, Kapusi. Warnanya orange dan ini abu-abu. Ini kalau dari bentuk sih saya nggak ada masalah ya, yang penting fungsinya. Bahan material yang dia gunakan, plastik. Ini plastik, ini karet. Ini karet ya, yang ini. Yang abu-abu ini karet. Tetapi yang ini bukan, ini plastik teman-teman. Ini bumpernya karet juga. Untuk build quality ini sih rapih ya. Ini emboss, bukan tempelan. Yang tempelan yang ini. Kualitas plastiknya ini kalau saya raba ya, ini bagus ya. Bagus. Tapi karetnya ya, karetnya ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari grip karetnya. Ini terkesan seperti plastik malah. Tapi ini enak ya, handlenya enak nih. Pas banget di tangan ini. Handlenya mantep, ergonomis nih handlenya. Lalu kita buka nih baterainya ya. Kita lihat bagaimana dalemannya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini tebal plastiknya. Mantap. Lalu ada tulang-tulangnya tuh. Tulang-tulangnya juga banyak ya. Jadi kokoh dia. Dan ini baterainya enak sekali nih. Kalau kita masukin dan keluarin nih enak ya. Nih ya. Smooth sekali. Dibuka juga smooth. Enak. Pas dia ya. Dan ini baterainya beda ya. Dengan baterai bor-bor seperti Zenon, NRT Pro. Beda ya. Beda ininya. Bentuk konektornya ini beda nih. Apa sih namanya ini? Nah, ini ya. Ininya beda pokoknya. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan. Kita coba dulu ya. Kita pasangkan. Reversible enak ya teman-teman. Yang gak ada masalah. Untuk torsi. Ini juga smooth. Enak juga. Lalu ini ya. Perpindahan percepatan. Biasanya nyangkutnya di sini ya. Coba. Mantep ya. Tidak ada nyangkut. Ini oke. Tetapi pada saat saya ubah speed 1 dan speed kedua itu ada suara bunyi seperti mendecit ya. Tapi sebentar saja. Tidak lama. Ini ya. Nah, ada. Tapi tidak lama ya. Hanya sebentar saja. Untuk caknya. Ini kokoh ya teman-teman ya. Mantap. Untuk caknya oke. Berikutnya saya akan bahas fitur yang ada pada board ini. Ini fiturnya juga standar ya. Ada reversible kanan dan kiri. Variable speed di trigger. Satu, dua, tiga. Ini enak ya. Smooth ya. Tadi belum saya sampaikan. Ini triggernya smooth. Tiga. Lalu ada LED light. Di sini. Lalu ada dua mode ya. Untuk menyekrup. Ini menyekrup. Eh, sorry. Untuk menyekrup yang ini ya. Torsi. Yang ini untuk mengebor. Enak ya. Tidak ada masalah. Lalu ini caknya masih menggunakan dua tangan untuk membuka dan juga untuk menguncinya. Tapi tidak masalah. Ini caknya enak juga teman-teman. Lalu ada dua percepatan. Percepatan satu dan percepatan nomor dua. Sisa-sisanya sih sama-sama aja ya. Tidak ada yang. Wow. Sayang sekali tidak ada indikator baterai di sini. Berikutnya kita akan uji spesifikasinya ya. Pertama kita akan uji arus yang dikeluarkan oleh chargernya. Sudah hijau ya. 0,4 Watt. Kita tes langsung. Kita lihat berapa outputnya. Ya hanya 7,9 Watt atau 8 Watt ya kurang lebih ya. Jadi sih ini sama-sama saja ya. Arus yang dikeluarkan dengan chargernya dari NRT Pro atau yang lainnya. Kita tunggu sampai penuh. Nanti kita akan uji untuk voltase, RPM, dan juga Vforma-nya. Oke baterainya sudah terisi full teman-teman. Waktu pengecasannya adalah 57 menit 36 detik. Tapi tadi baterainya tidak habis total. Masih ada sisa di dalam baterainya ini. Jadi kalau habis total mungkin perkiraan saya untuk pengecasan mungkin 2 jaman. Sekitar segitu ya. Sekarang kita akan uji voltasenya. Positif. Negatif. 12,15 Volt. Jadi benar ya untuk voltase baterainya. Sekarang kita akan uji RPM-nya. Sekarang kita uji RPM-nya di percepatan nomor 1 terlebih dahulu. Jadi ini kalau satunya dia di angka 1 gini ya teman-teman ya. Nah ini percepatan nomor 1 nih. Kita uji langsung. 370 RPM. Kita akan ubah ke percepatan nomor 2. Mantap! 1390 RPM. Oke sekarang saya akan uji V-forma-nya. Saya menggunakan matabor ukuran 10 mm. Ini ada kayu mahoni. Ketebalan kurang lebih 6 cm ya. Mati ya di percepatan nomor 2. Kita akan ubah ke percepatan nomor 1. Ya tuntas ya. Jadi tadi memang kecepatan nomor 2 torsinya kurang. Jadi saya pindahkan ke percepatan nomor 1. Lalu bisa ya. Sampai selesai. Ini tadi ya lubangnya. Lalu disini saya ada matabor auger. Ukuran 6 mm. Ini sebenarnya nggak pantas ya. Bor 12 volt. Ngetesnya pakai matabor auger. Tapi nggak apa-apa. Kita akan uji coba aja. Bagaimana V-forma-nya. Kalau nanti memang tidak mampu. Berarti memang ya sewajarnya seperti itu ya teman-teman ya. Bor 12 volt. Kalau tadi bor 18 volt. Mungkin bisa. Kita coba ya. Bor 12 volt. Mantap. Mampu teman-teman. Tenaganya tidak usah diragukan lagi. Oke. Untuk woodworking. Boleh lah. Setelah tadi bekerja keras. Kita hitung dulu ya suhunya ya. Untuk di bodi. 39 derajat. Untuk di mesin. Di mesin 43 derajat. Suhunya masih dalam batas normal ya. Berikutnya saya akan mengebor besi hollow. Ketebalannya 1 mm ya ini ya. Enak. Tidak ada masalah teman-teman. Untuk bor besi juga gak masalah. Berikutnya kita akan menyekrup. R far. R far. R far. R far. R far. Oke teman-teman itu tadi ya Ulasan serta review singkat saya mengenai Bor kapusi 12V Tipenya saya nggak tahu apa Tertera di marketplace-nya adalah Kapusi 12V Cuma itu saja Saya beli seharga Rp310.000 di Tokopedia Nanti link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi Silahkan cek-cek di situ ya teman-teman ya Untuk harga Rp310.000 Rp310.000 lagi Untuk harga Rp310.000 Apakah worth it? Tergantung ya teman-teman ya Ini saya kasih tahu plus dan minusnya dulu ya Ini menurut sudut pandang saya pribadi Jadi nanti kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda Tidak jadi masalah Tuliskan aja di kolom komentar sebagai tambahan referensi buat yang lain Yang pertama plusnya menurut saya adalah build quality Ini build quality-nya mantep ya Plastiknya oke Karetnya oke Lalu finishingnya rapi Caknya menempel dengan Tidak bisa digoyang-goyang Caknya oke ya Kokoh Lalu baterainya juga enak Dimasukin keluarnya itu enak Pat-pat yang bisa digerakkan juga enak Smooth semua teman-teman Lalu yang berikutnya adalah Fairforma Fairformanya untuk kerja kayu tidak jadi masalah ya Untuk kerja kayu ini sangat bisa Sangat bisa ya Untuk tenaganya sudah pas Lalu untuk fitur-fiturnya juga sudah Ya standar lah ya Untuk kerja-kerja kayu Tapi jangan dipakai untuk ngebor tembok ya teman-teman ya Ini tidak ada fitur hammernya Jangan dipakai buat ngebor tembok Nanti rusak ya Lalu keunggulan berikutnya adalah Baterainya Untuk kapusi ini memberikan kapasitas baterai 2.0 AH Sementara untuk bor-bor yang sekelas dengan dia Yang seharga ya Rata-rata memberikan 1.5 AH Ini 2.0 AH sudah mantap ya untuk baterainya Ada plusnya pasti juga ada minusnya ya Kalau teman-teman pengen beli bor ini Ada beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan Yang pertama Bor ini tidak ada garansi Jadi kalau mau beli di toko online apalagi Tanyakan dulu ke penjual Apakah mereka memberikan garansi personal Karena apabila tidak dapat garansi personal Tiba-tiba teman-teman apes Dapat bor yang memang rusak Yaudah terima nasib ya Makanya Tanyakan dulu ke penjual Dapat garansi atau tidak Bisa ditukar atau tidak Kalau rusak Karena dia tidak punya garansi resmi Lalu berikutnya yang menjadi catatan adalah Baterainya Ini baterainya Berbeda dengan baterai 12V Bor-bor yang pada umumnya Seperti Zenon Molar Atau NRT Pro Yang seperti itulah Beda Ini housingnya berbeda Yang sama mungkin atasnya Ininya sama Tetapi bawahnya berbeda Jadi tidak akan bisa masuk Ke bornya ini ya Body-bornya Ini saya cari Tidak ada yang jual ya teman-teman ya Kalau untuk add-on kemarin Ada yang jual Tetapi untuk yang kapusi ini Tidak ada yang jual Jadi kalau memang Niat membeli Harus memperhatikan Baterainya ini juga ya Kalau ada yang jual ya Lumayan Atau memang teman-teman Bisa referasi sendiri Untuk bongkar sendiri Pasang sendiri Ya itu tidak jadi masalah ya Tapi kalau orang-orang seperti saya Yang hanya bisa pakai Ini menjadi catatan ya Karena ketersediaan baterainya Tidak ada di marketplace online Atau memang di toko-toko yang lainnya Nah itu tadi ya Plus dan minusnya Lalu apakah bor ini recommended Untuk dibeli Saya kembalikan lagi Kepada teman-teman Karena memang ini relatif sekali ya Bor ini Kalau saya katakan Ini bor bagus Bor bagus ya teman-teman ya Dengan kualitasnya Lalu Vformanya Ini bor bagus Tetapi dengan kelemahan yang tadi Untuk spare partnya Seperti baterai itu Tidak tersedia Lalu untuk garansinya Tidak ada Kalau memang teman-teman Tidak ada masalah dengan Yang minusnya tadi Ya recommended untuk dibeli Tapi kalau memang Bermasalah dengan disitu Ya jangan dibeli Oke ya gitu aja Yang mungkin bisa saya sampaikan Tentang bor kapusi ini Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Dituliskan aja di kolom komentar Kalau ada kritik dan saran juga Silahkan Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Informasi tentang Power Tools terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih